Atau belajar bersama di rumah pahmi itu menyenangkan sekali Rumahnya luas, sampai panjang-panjangan ke ujung dunia Bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara Bagi kidol bermain di rumah pahmi, berarti dia terbebas sama kak asih Kak asih yang cerewet, menurutnya mandi terus bambil Kidol tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi Selain terbebas dari kak asih, di rumah pahmi juga banyak makanan Dia suka makanan si kidol Ibu pahmi selalu menyukuhi mereka buah dan penganan Kas malina ataupun dari luar daerah Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis Kata pahmi, kerupuk ini disebut rempeyek Dan makhluk-makhluk kecil diatasnya, itu adalah rebot atau disebut juga udang papai Papai suka Kidol suka sekali, tiap sebentar tangannya Meraih toples untuk mengambil makanannya Untuk membakar nyam-nyam makanannya Kidol, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek Daripada membalik halaman buku kudasa goi Kidol hanya meringis tangan kanannya Memegang rempeyek Memegang rempeyek Tangan kirinya menggarut tangan kanannya Habis itu, rempeyek tindah ke tangan kiri Tangan kanan menggarut tangan kirinya Kedua tangannya trulian merah semua Aduh, banyak nyamuk Seru tidur Nyamuk semua di dekatku Mana ada nyamuk Kata pahmi, buktinya Aku dan Sagoe Jauh baik-baik saja Makanya rajin-rajin kau mandi Kata Sagoe Kapan terakhir kau mandi? Ah, bosan gak? Gerakanku hanya begitu-begitu saja Hanya gerakan memborok bosok kepe Gerakan memborok bosok kepala Bosan Sanggup tidur sambil mengingat-ingat Kapan dia terakhir mandi Dua hari lalu Tiga hari lalu Menurut Kidol Kalau sudah Libur tidak perlu mangi Padahal itu tidak boleh Namun Gater-gater di tubuh Kidol Terus bertambah Tambah Merah Sekarang lehernya juga terasa gatal Dimengaruh leher Sampai merah juga Tangan Kini Malah lebih sering Menggaruh kami Daripada Memegang rempeyek Karena Sagoe dan pahmi Makin sering Meledeknya Kidul memutuskan Untuk pulang saja Ibu pahmi Membungkuskan rempeyek Untuk dibawanya pulang Kidul tersungguh lebar Lebar Menyambung Bungkusan rempeyek Begitu Tiba di rumah Kidul Seperti Permasuk rumah Supaya Kak Asi Tidak melihatnya Untuk Sudia Mami Apa daya gatal Yang dikunjung Hilang Makin digatal Makin gatal Tidak paham Kidul mengandung Kepada ibu Ibu dan Kak Asi Melihat tangan Kidul Yang Yang lecet Sebelum Kak Asi Bersuara Ibu sudah berkata Tegas Kita harus ke dokter Dokter Tuti Yang memeriksa Kidul Menyapa dengan drama Ini sepertinya Alergi Tadi makan Siang Pakai apa Telur Udang Tiba-tiba Kidul Teringat Makhluk Kecil-kecil Di atas Itu Rempeyat Ah itulah Penyebabnya Jadi bukan Karena mandi Tanya Itu Gembira Langsung Ya ya Nggak perlu Mandi Ya ya Nggak perlu Mandi Dokter Tuti Langsung Tertawa Memang Karena Alergi Terhadap Utang Papai Namun Bukan Berarti Tidak Mandi Itu Bagus Lecet Lecet Ini Bisa Menjadi Infeksi Parah Karena Kuman Kuman Yang ada Di kulit Kita Mandi Supaya tubuh Kita bersih Dan bebas Dari sarang Penyakit Kita Selamat Tirus Aduh Ternyata Kidul Tetap Harus Mandi Mungkin Dia harus Memikirkan Cara Manti Yang Berbeda Supaya Tidak Membosankan Bagaimana Menurutku Dia Secara Mandinya Kayak Gini Langsung Tari Mandi Baru Langsung Gan Sao Nambil Mandi Nah Pas Itulah Cerita Hari Tentang Garuk Garuk Nanti Ada Jawab Nanti Apakah Ini Pokok Cerita Ini Apakah Nama Daerah Yang Menjadi Latar Belakang Tempat Cerita Ini Di Rumah Siapakah Pahmi Kidul Dan Soge Suka Berkumpul Mengapa Mereka Suka Berkumpul Di Tempat Itu Mengapa Kidul Tidak Suka Mandi Menurut Kidul Kalau Sudang Libur Tidak Perlu Mandi Apa Kalian Setuju Jelaskan Pendapat Kalian Apa Yang Disampaikan Dokter Tuti Tentang Alergi Idul Apakah Ada Di Antara Kalian Yang Mengalami Alergi Alergi Apa Yang Bagaimana Tindakan Yang Kalian Lakukan Untuk Mengatasinya Sampai Jumpa Jawab Ya Pertanyaannya